Halo pecinta kabar olahragaku, kali ini kita akan membahas 2 pasang kekasih yang lagi menjalin cinta jarak jauh atau LDR Berita ini dating dari pasangan kekasih yang lebih akrab dipanggil Wildon Ya Wilda Daan Doni, sama-sama berstatus sebagai atlet volley profesional dan berlabel pemain tim Nas Kabar bahagia pertama datang dari Doni yang telah sukses menjalani laga debunnya dengan seragam V.C. Nagano Kala mengalahkan Fujitsu Red Spirits pada laga eksibisi yang diselenggarakan di gimnasium pada tanggal 17 September lalu Doni Haryono memutuskan merantau lagi ke luar negeri setelah sebelumnya dia merantau ke Liga Bahrain bersama Al Nasser Kali ini Doni memutuskan tujuannya ke Liga Jepang dengan menerima pinangan V.C. Nagano Tridens yang bermain di kasta tertinggi Doni faktanya telah dua kali dikontak oleh klub yang pada musim lalu dibela oleh Rifan Nurmulki ini Sedangkan kabar selanjutnya datang dari sang kekasih yakni Wilda Nurfadillah Mojang Bandung yang baru saja menyabat medali perunggu bersama BJB Bandung Tanda mata di ajang ASEAN Grand Prix mewakili Indonesia Wilda bersama timnya BJB Bandung tanda mata mendapatkan kesempatan luar biasa dengan terpilih menjadi wakil Indonesia di ajang tahunan yang mempertemukan tim dari negara-negara ASEAN Di tahun sebelumnya Indonesia menyabat medali perak saat bertemu dengan Thailand di partai final Sepulang dari ajang tersebut, sang Mojang Bandung tersebut terlihat sedang melakukan liburan ke NTT Ia juga membagikan kegiatan tersebut di akun Instagramnya Dalam unggahan tersebut Wilda juga memberikan tulisan Saudari Muslimku di pedalaman NTT Hangat sekali setiap kesatu lokasi selalu disambur dengan doa dan sambutan adat Dikalungin kain tenun yang diartikan sebagai arti ikatan persaudaraan Disambung unggahannya ia juga menuliskan jika kain itu diikatkan di badannya agar tak terambil oleh lawak Lalu aku kaitkan semua di bagian badan agar tak terambil oleh lawak yang mengincar kain indah ini Perlu diketahui sebelum sang kekasih berangkat ke Jepang Donnie dan Wilda sempat menghabiskan waktu bersama untuk melepas kepergian sang kekasih Mungkin itu saja kabar berita kali ini Semoga mereka langgeng dan mampu memberikan yang terbaik bagi tim yang dibelanya Rifan Nurmulki lagi-lagi menunjukkan kehebatannya Dominasi Rifan di VC Nagano Tridens Jepang sukses bebaskan tim tersebut dari degradasi di Liga Jepang Pevoli putra terbaik Indonesia, Rifan Nurmulki kembali menunjukkan prestasi gemilang di luar negeri Pemain andalan Surabaya Bayangkara Samator ini berkipra di Liga Voli Jepang bersama dengan VC Nagano Tridens Jepang Sejak 2020 hingga 2022 Disebut sebagai mesin poin Rifan Nurmulki berhasil mengantarkan timnya VC Nagano Tridens terhindar dari degradasi V League Divisi 1 Berdasarkan klasemen Liga Voli Jepang sebelumnya VC Nagano Tridens menempati posisi juru kunci yakni peringkat 10 Rifan Nurmulki Cez hanya mengumpulkan 5 kemenangan dari total 36 pertandingan Jadi VC Nagano Tridens Jepang harus berpuas dengan meraih 18 poin Hal tersebut mengantarkan tim Rifan Nurmulki harus menghadapi playoff degradasi dan berhadapan dengan runner-up V League Divisi 2, Foreas Hokkaido Pada pertandingan pertama, Nagano harus akui kehebatan Foreas Hokkaido dan menyerah dengan skor 23 31-33, 25-19, 25-21, 18-25, 12-15, pada Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022 Namun, Rifan Nurmulki Cez tak ingin mudah dan cepat menyerah VC Nagano Tridens Jepang mencoba bangkit pada pertandingan kedua pada minggu, tanggal 10 April tahun 2022 VC Nagano Tridens sukses tak lukan Foreas Hokkaido dengan skor 32, 35-37, 25-19, 22-25, 25-14, 15-10 Dalam dua pertandingan tersebut, masing-masing tim pernah menang dengan skor 32 dan kalah dengan skor 23 Oleh sebab itu, perlu melakukan penghitungan total poin pada kedua pertandingan VC Nagano Tridens berhasil meraih 233 poin, sedangkan Foreas Hokkaido hanya 218 poin saja Sehingga, Nagano Tridens dipastikan bertahan di V League Divisi 1 Jepang Sementara itu, Foreas Hokkaido tetap berada di V League Divisi 2 karena kekalahannya atas Rifan Nurmulki Cez Rifan Nurmulki merupakan salah satu pemain andalan VC Nagano Tridens Jepang Bukan tanpa alasan, Rifan Nurmulki merupakan pemain dengan postur badan yang bagus yakni tinggi 195 cm dan berat 80 kg Selain itu, Rifan Nurmulki juga sering melakukan spike keras dan akurat di lapangan lawan yang efektif hasilkan skor Tak heran, jika salah satu faktor kunci kemenangan VC Nagano Tridens Jepang dipegang oleh Pevoli Putra Indonesia ini Dan sekarang VC Nagano telah resmi memperkenalkan pengganti Rifan yang juga datang dari Indonesia Doni Haryono diplot menjadi pengganti Rifan untuk mengarungi musim baru Tentu harapan besar VC Nagano Tridens adalah dapat mampu bersaing di kelas semen atas Liga Jepang Halo kabar olahragaku Kali ini kita akan membahas laga debut bertajuk eksibisi Doni Haryono di VC Nagano Tridens Laga eksibisi antara VC Nagano Tridens mempertemukan Fujitsu Red Spirits yang berlangsung di gimnasium itu berkahir dengan skor 3-1 untuk kemenangan VC Nagano Tridens Sejatinya laga ini diselenggarakan oleh VC Nagano Tridens untuk pengenalan tim Baik dari pemain dan ofisial yang akan mengarungi Liga yang akan mulai bergulir di bulan depan Pada laga ini, VC Nagano Tridens juga berkesempatan menjajal kebolehan dua rekrutan asingnya Yakni Carlos Alberto Araujo dan sang bintang asal Indonesia Doni Haryono Dua rekrutan yang mengisi slot pemain asing VC Nagano Tridens ini bermain secara bergantian di lapangan karena regulasi Selain itu terlihat juga keakraban dua pemain ini karena dulu sebelum sama-sama merantau ke Liga Jepang Baik Araujo maupun Doni juga pernah bertemu di Pro Liga saat Araujo masih membela Bang Sumsel Babel Di laga ini, Doni Haryono terlihat sangat santai tak canggung-canggung untuk unjuk gigi dengan melakukan spike keras yang tak mampu di blok lawan dan menghasilkan poin Seakan ingin menjawab kepercayaan VC Nagano Tridens, Doni yang berposisi di outside hitter bermain dengan baik Terlihat ia juga mampu menyumbangkan beberapa poin untuk kemenangan VC Nagano Tridens Namun ada satu hal yang patut disayangkan, yaitu pada laga ini VC Nagano selaku klub tak menayangkan secara lift pertandingan ini Nah, melihat sang bintang mantan pemain Bogor Lavani ini mulai nyaman bermain di VC Nagano Tridens Sejauh manakah ia akan memberikan efek pada klub, patut kita nantikan sepak terjang sang pemain dengan tak lupa juga mendoakan agar dapat memberikan yang terbaik bagi klub di setiap laganya